Pembiasa ratusan mahasiswa geruduk Mapolda, Maluku Utara terkait pemerkosaan terhadap seorang remaja hingga tewas. Masa menuntut polisi segera memburu dua pemerkosa yang masih berkeliaran. Saling dorong ratusan mahasiswa dengan polisi terjadi di depan Mapolda, Maluku Utara. Masa mendesak polisi untuk segera menyelesaikan proses hukum pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja yang akhirnya meninggal. Polisi telah menangkap dan menetapkan empat orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Sementara dua pelaku masih buron. Polres saat ini sedang mendalami empat tersangka. Maka dari keterangan empat tersangka itu akan berkembang. Akan berkembang berapa orang sebenarnya yang terlibat. Apakah betul terlibat enam orang atau terhenti dari empat orang? Semua harus dicukung dengan alat bukti. Sebelumnya keluarga korban di Kabupaten Halmahera Tengah nyaris ricuh dengan petugas kepolisian. Keluarga korban menuntut hukuman mati enam pelaku pemerkosa ANU, perempuan berusia 18 tahun. Menyampaikan aspirasi di hadapan kejaksaan tinggi Maluku Utara hanya untuk menginginkan bahwasannya pelaku, pelaku bejak yang memperkosa saudari Nisma Umar harus dihukum mati. Mengingat perbuatan yang mereka lakukan, tidak manusiawi. Sementara kejaksaan tinggi Maluku Utara akan memperkenalkan kasus ini. Tersangka yang merupakan para pekerja tambang nikel ini akan dituntut dengan pasal-pasal yang memberatkan dan maksimal. Sementara kejaksaan tinggi Maluku Utara Korban yang baru lulus SMK ini diduga diperkosa enam pelaku di salah satu kamar kos di desa Lelilev, kecamatan Weda Tengah. Dari Ternate, Maluku Utara, tim deputan ANU melaporkan.